Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Robishrohli Shoderi Wayassirli Amri Wahlul Uqdatam Mirrisani Yakuhu Qawli Amma Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali kali ini kita bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keceriaan Oleh karena itu mari kita syukuri semua ini menikmat ini dengan bacaan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam tentu kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan judul Tetaplah istiqomah sholat duha meski cuma dua rokaat agar rezeki tetap selalu mendatangi pesan Rasulullah kepada sahabatnya yaitu salah satu diantaranya adalah kita dianjurkan untuk mengingat apa yang disampaikan Rasulullah yaitu tiga hal yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan mengerjakan dua rokaat sholat duha dan berwitir dulu sebelum tidur inilah yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa Rasulullah selalu melaksanakan sholat duha secara istiqomah yaitu ada yang dua rokaat ada yang empat rokaat itu yang jelas untuk kita perdomani bagi kita orang awam dua rokaat sudah cukup karena itu juga kita mencontoh apa yang dikerjakan Rasulullah lantas bagaimana manfaatnya manfaat sholat duha diantaranya adalah jika kita menjalankan sholat duha seperti apa yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad di dalam kitab An-Nurayni Fis lahid daroni disampaikan sholat duha tajak libur rizqo watung fil fakro walayukhafidhu ala sholat duha illa awabun salah satu sholat duha itu mendatangkan rizki dan menolak kefakiran dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha kecuali orang-orang yang bertalbat jadi kalau kita mengerjakan sholat duha kita sudah termasuk bagian dari orang-orang yang suka bertobat karena tidak mungkin orang mau bertobat jika ia juga tidak pernah mengerjakan sholat duha jadi salah satu ciri orang yang suka bertobat adalah senang melaksanakan sholat duha meskipun dua rokaat itu luar biasa nilainya apalagi jika setelah selesai sholat duha maka kemudian dibarengi dengan rikir yang luar biasa yaitu rikir istighfar yang punya astagfirullahaladzim jika anda melakukan itu melakukan itu maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jika kita mengerjakan lagi dengan membaca ya kafi ya ghani ya fatah ya rezak sebanyak seratus kali maka insyaallah kita akan digolongkan orang-orang yang lepas dari golongan orang-orang miskin artinya kita akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala meskipun dengan jalan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain jadi setelah sholat duha kita membaca istighfar sebanyak seratus kali yang bunyinya astagfirullahaladzim yang artinya saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar sebanyak seratus kali setelah itu jangan lupa yang terbiasa bertawasul maka bertawasulah yang pertama yaitu kepada Rasulullah yang kedua Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian Sheikh Hasan As-Sahdili dan yang keempat yaitu kepada kedua orang tuba kita dan yang kelima yaitu kepada seluruh muslim dan muslimat sedunia bagaimana caranya kalau ingin bertawasul bagi yang tidak ia langsung membaca doanya As-Maluh Sunnah yaitu yang artinya wahidat yang memberi kecukupan wahidat yang memberi kekayaan wahidat yang memberi jalan keluar wahidat yang memberi rezeki sebanyak seratus kali setelah itu barulah berdoa seperti yang terbiasa anda lakukan seperti rutin tas surat edukah seperti biasanya itu demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan anda bisa melaksanakan rutin surat edukah ini sehingga anda termasuk golongan orang-orang yang suka bertobat kepada Allah dan juga akan di bebaskan dari kemiskinan dan anda akan mempunyai tabungan di surga karena yang namanya surga khusus orang yang suka menjalankan surat edukah sudah ada surga khusus bagi orang-orang yang suka bersolat edukah yang dinamakan babud edukah jadi di surga ada satu pintu khusus orang-orang yang suka menjalankan surat hajat surat edukah yaitu nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang bernama babud Tuhan demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ada kesalahan kekhirapan yang kami lakukan kami mohon maaf yang seterusnya akhir di kalam bila hitam bal hidayah wal inayah wal barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati